Usaha sampingan yang diberi nama MD Stiker ini adalah milik seorang pemuda bernama Mada Aprilla Azi yang masih berusia 25 tahun di desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Dengan memanfaatkan bangunan seperti kios berukuran sekitar 4x3 meter di depan rumahnya sendiri, Mada pun berhasil menarik banyak para pelanggan untuk menggunakan jasanya memasang stiker, baik untuk mempercantik tampilan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, dekorasi bangunan, merk toko, dan sebagainya. Usaha ini menurutnya telah ia lakoni sejak tahun 2019 lalu. Awalnya dia mengaku sempat ragu untuk memulai usaha ini karena keterbatasan skill dan modal. Tapi berkat kemauan belajar yang tinggi, ketekunan, serta kebutuhan keuangan, maka hingga sekarang MD Stiker pun terus berkembang sehingga bisa merob omset kotor sebanyak 20 juta rupiah per bulan. Omset kotor 10 jutaan sampai 1 bulan. Yang bersihkan tadi? Tidak, kotor lah. Oh, kotor sepanjang ada 2 jutaan ada lebih. Oh, itu sekarang? Kalau awal gitu? Awal-awal untuk nyari 1 jutaan sangat sulit. Iya sih. Yang bersihkan tadi, kan? Bahan baku atau ini? Kemarin emang belum terlalu terkenal sih. Belum blending belum ada ya? Ya, dan alamnya sekarang pihak rumah sakit. Saat ini, Mada sudah tak sendiri mengerjakan berbagai orderan dari pelanggannya. Ia ditemani 2 anak muda lain sebagai karyawannya yang ia latih dan ajarkan sendiri. Menurutnya ilmu atau skill dalam bidang ini bukanlah sesuatu yang mesti dirahasiakan, sebab kesuksesan bukan milik sendiri, tapi milik banyak orang. Selain melakoni usaha ini, keseharian Mada ialah bekerja sebagai salah seorang staf di RSUD pemangkat. Cara Mada membagi waktu kerja dan usaha ialah dengan menambah waktu operasi MD stikernya. Karena itulah, hampir saban hari, sepulang dari kerja ia pun selalu memfokuskan diri pada usahanya, sehingga membuatnya tak jarang selalu istirahat sampai tengah malam. Tidak, paling digunakan untuk istirahat. Karena kami kerjanya sampai subuh biasanya, kalau menerja motor. Tidak, sampai subuh. Karena pulang dinas jam 3 selanjutnya, ya, lebih baik sampai subuh. Salah satu layanan spesial untuk para pelanggan di MD stiker yang dikelola Mada ini ialah garansi. Di MD stiker, para pelanggan diberi garansi 2 bulan untuk dirapikan kembali jika terdapat pemasangan yang lepas atau tak sesuai. Selain itu, pelanggan MD stiker saat ini bukan hanya datang dari sekitaran pemangkat. Berkat aktif promosi di sosial media, MD stiker pun kerap mendapat orderan dari jauh, seperti misalnya dari kota Pontianak. Pernah Pontianak juga pernah, padahal di Pontianak sudah sangat banyak, cuman lebih mulih di sini. Karena untuk pemasangan stiker di tempat kita, kami menemukan lebih motor ini, terus pemasangan stikernya itu dilipat, bukan dipotong di area terbi-teki motor ini. Maka stiker tersebut tidak akan terangkat. Dan alasan itulah kami berani memberi garansi selama 2 bulan.